Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 hal tersebut gitu pembelajaran besarnya dari hal yang kemarin paling juga Allah mengajarkan saya supaya saya bisa menjadi wanita yang lebih baik lagi, lebih strong lagi, lebih mandiri lagi mungkin harus lebih selektif lagi untuk mencari pasangan harus lebih selektif lagi mencari pasangan, harus dilihat lagi secara individual dan secara keluarga juga itu sih hikmah yang saya ambil dan saya juga jadi mengerti tentang namanya apa, ini ya tentang narkoba saya jadi mengerti gitu oh orang narkoba seperti ini oh orang yang bekas pecandu seperti ini, oh korbannya si yang narkoba ini pasangannya ternyata seperti ini, karena selama ini teman-teman saya yang mohon maaf yang suaminya terkena narkoba, dia cerita sama saya itu sungguh-sungguh miris banget dan ternyata ceritanya mereka itu memang bener dan itu saya alami itu sih dan lu ada niat walaupun lu sudah menjadi istri dari mantan lu lu ada niat akan coba mendatangi ngirim makanan, jenguk lah secara bulan ramadhan kalau saya pribadi sih ya kalau untuk jenguk sih mungkin sempat terlintas gitu tapi saya balik lagi saya urungkan gitu maksudnya mungkin nanti kali ya mungkin dia juga masih hatinya masih panas saya juga sendiri mungkin masih panas jadi biarkan saja cukup dengan doa aja sih menang kok, menang kok biar itu udah udah lagi enggak sih kebeneran aja ya dan juga banyak juga sih yang nanya kok emasnya mantan suami bekas sorry bekas pecandu dan sekarang juga pasangan saya bekas pecandu saya pun bingung gitu tanya sama diri saya sendiri kok kenapa seperti ini ya mungkin dengan saya apa berdamai dengan diri saya sendiri berdamai dengan masa lalu ya saya berpikir mungkin Tuhan itu memberikan saya pasangan yang mungkin hampir sama ya kesnya Tuhan itu percaya sama saya bahwa saya bisa membuat pasangan saya itu menjadi lebih baik gitu walaupun kemarin saya gagal menjadi pasangan untuk merubah manusia mungkin saat ini Tuhan kasih lagi dan mudah-mudahan pasangannya benar-benar bisa berubah sih tapi ini enggak ada masa ketakutan mbak yang pertama aja empat kali nah yang kedua ini ada ketakutan-ketakutan tersendiri pasti lah trauma mau pasti tiap hari tuh ya kan di apa bayang-bayangin tuh trauma rasa takut terus kadang-kadang mimpi juga tapi ya harus dijalanin gimana abis Tuhan kasih jodohnya seperti itu mau gimana lagi bingung juga kan udah takdir jadi lu udah siap dengan causing vaccine-nya apapun yang terjadi gitu udah udah siap banget karena mungkin dulu kan udah ngerasain sakitnya luar biasa banget ya kalau sekarang Tuhan berkehendak gue harus sakit maksudnya saya harus sakit lagi ya sudah dinikmatin aja gitu karena udah kemarin udah merasakan yang sakit luar biasa jadi sekarang dibawa enjoy aja cara mengatasinya mungkin rasa ketakutan-ketakutan itu seperti apa? cara mengatasinya ketakutan-ketakutannya mungkin dengan cara ya doa aja terus saya apa saya coba healing diri gitu dengan cara ya melupakan masa lalu dan mengerjakan lebih banyak kegiatan di luar dan lebih banyak ngobrol sama keluarga sama sahabat-sahabat gitu sih ada ada aman udah kayak gitu udah